Puluhan proyektil kembali menjebol pertahanan udara Israel. Puluhan ribu pendudukan yang panik langsung mencari lokasi aman. Perlawanan di Lebanon, Hezbollah mengaku pertanggung jawab atas serangan tersebut. Diakui Hezbollah, proyektil-proyektil mereka menargetkan kota Safad yang diduduki dan kota-kota sekitarnya. Serangan dilakukan menggunakan rudal-rudal besar. Setelah serangan-serangan ini, peringatan akarisiko tembakan rudal dipunyikan di wilayah pendudukan. Dikutip dari Almayaden, puluhan ribu zionis melarikan diri ke bangker pada selasa 15 Oktober 2024 larut malam. Ada korban jiwa yang dilaporkan akibat serangan rudal tersebut. Autoritas penyaran Israel melaporkan bahwa dua warga Israel terluka akibat lima rudal yang jatuh dari Lebanon. Hezbollah juga menyebut satu rudal menghantam sebuah bangunan di daerah tersebut. Berbeda dengan Hezbollah, tentara Israel mengakui bahwa Hezbollah menembakkan sedikitnya 25 rudal ke arah Haifa dan Krayon. Aidev lantas melancarkan serangan besar-besaran di berbagai wilayah di Lebanon Selatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!